Halo Sobat Mbahman, kembali lagi di channel Mbahman Otak Atik Android. Oke, di video ini Mbahman mau membahas 7 fitur keren WhatsApp yang tersembunyi, tapi banyak orang yang tidak mengetahuinya. Silahkan tonton videonya sampai habis. Dan bagi kalian yang baru bergabung dan suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe ya, agar channel Mbahman ini bisa terus eksis dan bermanfaat untuk semua orang. Oke, terima kasih. Oke, untuk fitur pertama di sini, saya akan mengubah tampilan WhatsApp menjadi Dark Mode. Fitur ini akan sangat bermanfaat ketika kalian menggunakan HP di dalam keadaan gelap, sehingga membuat mata kita lebih nyaman dalam membaca dan lebih sehat, karena pancaran silau sinar radiasinya berkurang. Oke, cara untuk mengaktifkan fitur Dark Mode itu sangat mudah. Kalian tinggal menuju ke aplikasi WhatsApp, kemudian pilih 3 titik di atas ini. Selanjutnya, pilih setelan. Kemudian masuk ke chat, terus silahkan pilih tema. Nah, di sini ada beberapa pilihan tema. Silahkan pilih gelap, terus tekan tombol OK. Maka secara otomatis tampilan WhatsApp berubah menjadi gelap. Cara ini sangat cocok kalian gunakan agar mata kita menjadi lebih adem dan lebih sehat. Oke, untuk fitur kedua, di sini saya akan mencoba fitur untuk melihat seseorang itu sedang online atau tidak, tanpa perlu membuka aplikasi WhatsApp terlebih dahulu. Fitur ini sangat bermanfaat bagi kalian yang ingin sedang memantau atau mengetahui seseorang, misal pacar kita apakah sedang online atau tidak, secara otomatis. Tanpa perlu repot-repot membuka aplikasi WhatsApp terlebih dahulu. Nanti di sini akan ada notifikasi yang muncul berupa pemberitahuan bahwa dia sedang online atau offline. Caranya sangat mudah, kalian tinggal download aplikasi Watch Lock di Play Store dan pastinya aplikasi ini gratis ya. Kalau sudah di-download, buka aplikasinya. Terus pilih Allow dan izinkan. Selanjutnya, silakan kalian tekan tombol plus ini. Kemudian di sini ada beberapa pilihan aplikasi selain WhatsApp yang bisa ditampilkan notifikasinya. Tapi saya pilih WhatsApp saja ya, sebab saya ingin memantau pacar saya saat sedang menggunakan WhatsApp. Selanjutnya, silakan kalian masukkan nomor HP yang ingin kalian pantau ya, nomor WhatsAppnya. Setelah itu, pilih OK. Terus, kalian kasih nama saja nomor itu sesuai dengan keinginan kalian. Jadi, nanti kalau pacar atau orang yang kalian pantau sedang membuka aplikasi WhatsApp, maka di sini akan muncul notifikasi bahwa dia sedang online. Begitu pula sebaliknya, jika dia sedang keluar aplikasi WhatsApp, maka notifikasi offline akan muncul di HP kita. Ini fitur benar keren banget nih, Sob ya. Dan apabila kalian sedang tidak ingin menerima notifikasinya, kalian tinggal menggeser tombol aktif ini ke kiri, sehingga notifikasinya akan mati. Next, untuk fitur yang ketiga, di sini kita akan mencoba membuat bubble chat untuk kontak WhatsApp di HP kita. Fitur ini sangat berguna bagi kalian yang ingin menghubungi seseorang secara cepat tanpa perlu mencari nama kontak dia sebelumnya. Jadi, jika kalian ingin kirim pesan atau chat seseorang yang kalian anggap penting, kalian tinggal pencet ikon bubble chat yang ada di beranda kalian. Tanpa perlu kalian buka aplikasi WhatsApp dulu, kemudian masih mencari-cari kontak HP yang akan kalian kirimi pesan itu. Cara membuat bubble chatnya sangat mudah, kalian tinggal perlu menuju ke aplikasi WhatsApp, kemudian pilih kontak WhatsApp tujuan yang akan kalian buatkan bubble chatnya. Kemudian tekan lama kontak itu, terus pilih tiga titik di atas ini. Selanjutnya, pilih tambah pintasan, terus pilih tambah. Maka secara otomatis ikon bubble chat tadi akan berada di halaman beranda kita, sehingga ketika kita ingin kirim pesan ke orang yang kita anggap penting, cukup pencet tombol ikon ini, maka kalian akan langsung dibawa ke room chatnya dia. Fitur ini sangat cocok bagi kalian yang sering sibuk dan butuh kerja cepat ya. Dan untuk fitur yang keempat, disini saya akan mencoba mengamankan akun WhatsApp kita dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau orang yang ingin menghack akun WhatsApp kita ya. Fitur ini wajib kalian aktifkan agar akun WhatsApp kita aman dari para orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi jangan sampai akun WhatsApp kalian disalahgunakan seseorang dan kalian menyesal di kemudian hari. Oke, untuk mengaktifkannya, kalian langsung saja masuk ke menu setelan, terus pilih akun. Kemudian, kalian pilih verifikasi dua langkah. Selanjutnya, pilih aktifkan. Nah, kemudian silakan kalian buat saja dan masukkan kode 6 digit nomor sebagai pin keamanan kalian. Jadi, ini gunanya jika ada orang atau hacker yang ingin masuk dengan nomor WhatsApp kalian, maka pihak WhatsApp akan meminta 6 kode digit ini untuk keamanannya. Jadi, silakan buat 6 kode digitnya. Kemudian, ketik ulang 6 kode digit tadi untuk konfirmasinya. Terus, disini kalian diminta untuk memasukkan alamat email kalian. Jadi, ini gunanya jika kalian lupa dengan kode 6 digit tadi, maka pihak WhatsApp akan mengirimkan kode verifikasinya melalui email itu. Jadi, langsung saja masukkan alamat email kalian yang aktif ya. Kemudian, ketik ulang alamat email yang tadi. Kemudian, pilih simpan. Jadi, dengan cara ini, akun WhatsApp Sobat Bahman akan aman-aman saja ya sob. Asalkan kalian tidak menyebarkan kode pin 6 digit tadi. Next, di fitur yang kelima, disini saya akan mencoba membuka aplikasi WhatsApp dengan fingerprint. Jadi, dengan fitur ini, orang lain nggak bakal bisa buka aplikasi WhatsApp kalian ya, kecuali diri kalian sendiri. Dan cara ini lebih praktis dan lebih cepat daripada memasukkan kode masuk pin WhatsApp. Oke, untuk mengaktifkan fitur ini, kalian tinggal saja pilih 3 titik di atas ini. Kemudian, pilih setelan. Setelah itu, pilih akun. Selanjutnya, pilih privasi. Terus, drag ke bawah dan pilih kunci sidik jari. Dan silakan kalian aktifkan kunci sidik jari ini dengan menggeser tombol ke kanan. Selanjutnya, kalian tinggal verifikasi dengan cara letakkan jari kalian di area fingerprint-nya ya. Jadi, tidak ada orang yang bisa masuk ke aplikasi WhatsApp kalian, kecuali kalian sendiri. Dan untuk fitur yang ke-6, disini saya akan membahas tentang fitur terbaru WhatsApp, yaitu kode QR. Jadi, ini gunanya jika teman kalian men-scan kode QR milik kalian, maka kontak kalian akan tersimpan secara otomatis di HP milik teman kalian. Begitu juga sebaliknya, jika kalian men-scan kode QR milik teman kalian, maka kontak HP milik teman kalian juga akan tersimpan secara otomatis di HP kalian. Jadi, ini fiturnya hampir sama dengan Instagram gitu ya. Jika kalian men-scan kode QR-nya, maka otomatis kalian akan memfollow akun Instagram-nya. Caranya, kalian tinggal masuk ke menu tiga titik atas ini, terus pilih setelan. Kemudian, di pojok atas samping nama WhatsApp kalian, ada kode QR-nya. Tinggal kalian klik saja. Nah, ini adalah kode QR milik kalian. Dan jika kalian ingin men-scan, tinggal pilih menu pindah kode ini saja. Kemudian, silakan paskan ke kode QR milik teman kalian. Di sini, kalian juga bisa mengganti kode QR WhatsApp kalian dengan kode QR yang baru lho. Caranya, pilih tiga titik di atas ini, terus pilih setel ulang kode QR. Maka, kode QR WhatsApp kalian yang baru sudah jadi. Terus, di sini kalian juga bisa share kode QR kalian ke teman kalian atau ke media sosial yang lain. Sehingga, memudahkan orang lain untuk menyimpan nomor WhatsApp kalian tanpa perlu repot-repot tulis nomor HP satu per satu. Dan untuk fitur yang ketujuh, fitur terakhir di video kali ini, di sini saya akan mencoba menyimpan dan mengelola pesan yang penting. Nah, bagi kalian yang memiliki pesan yang penting banget nih, dan ingin membukanya dengan mudah serta cepat, tanpa perlu repot-repot mencari-cari pesan itu di chatroom WhatsApp kita, kalian bisa menembahkan chat tadi ke daftar berbintang. Jadi, caranya kalian cari dulu nih pesan mana yang kalian anggap sangat penting dan ingin dibuka sewaktu-waktu di kemudian hari. Setelah itu, tekan lama pesan itu, kemudian pilih ikon bintang ini. Maka, secara otomatis pesan itu akan terkopi di daftar pesan berbintang ya sob ya. Cara buka pesan berbintangnya, kalian masuk ke menu 3 titik atas ini, terus pilih pesan berbintang. Maka di sini akan tertampil daftar pesan berbintang yang kalian anggap penting tadi. Jadi, kita nggak perlu repot-repot untuk mencari satu per satu chat penting itu. Dan ini juga bisa untuk chat penting dari beberapa kontak juga loh. Dan jika kalian ingin menghapusnya dari daftar berbintang, tinggal kalian tekan lama pesan itu. Kemudian, pilih ikon bintang yang disilang ini ya sob ya. Oke, begitu saja untuk 7 fitur keren WhatsApp yang tersembunyi. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian. Dan apabila kalian masih ada pertanyaan atau kebingungan, silakan isi komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!